Cura hujan yang rendah membuat aliran banjir kanal timur dangkal. Akibatnya sampah yang tersangkut menggunung dari dasar kanal. Sampah-sampah ini menghiasi BKT mulai kawasan Cipinang hingga Durensawit. Kolong jembatan di sepanjang BKT menjadi lokasi tumpukan sampah terbanyak. Gendangan sampah organik dan non-organik ini mengubah warna air menjadi kehitaman. Cemaran busa putih bekas limbah rumah tangga juga terlihat pekat di aliran BKT. Dan tentu saja kanal ini menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Pasti merasa terganggu lah. Pertama dari segi bau dan juga kebersihan. Akibat dari sampah itu kan banyak-banyak yang terjadilah. Demam berdarah gitu kan. Seperti serangan nyamuk malaria gitu kan. Pembangunan banjir kanal timur bertujuan untuk menampung aliran kali cilingung, buaran, hingga cakung dengan curah yang tinggi. Sayangnya saat surut seperti ini BKT justru mendapat persoalan baru. Selain menimbulkan bau dan ancaman berbagai penyakit, tumpukan sampah ini justru menebar ancaman tersumbatnya BKT. Bila penghujan tiba, bukan tidak mungkin, banjir kanal timur ini justru beralih fungsi sebagai penyumbang banjir, bukan solusi banjir. Reynard Daniel Alkin Hebdiana, Jakarta